Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkini terkait daripada Brik Jenteni Junior Tumila Arya saya bacakan dulu infonya dari demo melalui demokrasi.id dengan judul beredar surat Brik Jenteni Junior Tumila Arya komprimasi kasat dudung ia benar beliau ditahan beredar foto lembar surat yang disebut tulisan tangan Brik Jenteni Junior Tumila Arya inti surat tersebut adalah pormonoh permohonan Brik Jenteni Junior Tumila Arya di evakuasi ke RSPAD dari rumah tahanan militer atau RTM Cimanggis Depok Jawa Barat Assalamualaikum dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya semoga Allah yang maha kasih maha penyayang yang bernama Yehua memberi berkah kepada Bapak Ibu sekeluarga Amin saya Brik Jenteni Junior Tumila Arya SIPMM pati khusus akkasat bermohon perawatan dan evakuasi ke RSPAD karena sakit asam lambung tinggi atau GERD bunyi surat tersebut seperti dilihat dilihat pada Senin 21 Februari 2022 dalam surat itu disebut Brik Jenteni Junior Tumila Arya ditahan sejak 31 Januari hingga 15 Februari di Pondam Jaya kemudian penahanannya dilanjutkan di RTM Depok sejak 16 Februari hingga saat ini disebutkan juga sakit GERD Tumila Arya Kambu pada tanggal 17 Februari lalu dan semalam Hai dengan tensi 155 garin 104 fluktuatif tulis si pembuat surat dengan atas nama Brik Jenteni Tumila R disebutkan Brik Jenteni Junior Tumila R meminta ampun dia lalu menyinggung dirinya yang membela warga Bojongkoneng Babakan Medang Kabupaten Bogor yang terlibat permasalahan lahan dengan PT Sentul City saya juga mohon pengampunan karena tanggal 3 April 2022 saya berumur 58 tahun jadi memasuki usia pensiun akhir kata saya Brik Jenteni Junior Tumila RSI PMM mendoakan untuk Bapak Ibu Soeklarga senantiasa diberikan pemberka kesihatan kesejahteraan dari Allah yang maha kasih maha penyayang yang bernama Yehua Amin bunyi bagian akhir surat tersebut surat tersebut ditujukan kepada kasat jeneral TNI dudung apelrahman Hai kaot milti dua dan pus pemangkatan darat dan ditkum angkatan darat kasat ungkap kesalahan Tumila R jeneral TNI dudung apelrahman saat dikonfirmasi tak membantah kabar Tumila R ditahan dia hanya menyebut Tumila R mengatasnamakan staf khusus kasat dan berbuat di luar kewenangan dia mengatasnamakan staf khusus kasat dan di luar kewenangannya tegas jeneral dudung saat ditanya soal benar atau tidak perbuatan di luar kewenangan Tumila R yang dimaksud terkait masalah lahan warga dengan sintul siti jeneral dudung hanya menegaskan prajurit dalam melaksanakan tugas harus didasari surat perintah surat perintah itu apapun kewenangannya apabila melaksanakan tugas pasti ada surat perintahnya ucap jeneral dudung jeneral dudung menerangkan Tumik Brikjen Tumila R memang berstatus perwira tinggi khusus atau patisus kasat saat ini dan patisus kasat bukanlah sebuah jabatan yang bersangkutan jadi patisus artinya tidak ada kerja batang karena masalah kasus sebelumnya jelas jeneral dudung Hai demikian saudaraku informasi update terkait Brikjen Tini Junior Tumila R Hai sebelumnya kita doakan beliau agar mudah-mudahan yang bisa segera sembuh dari penyakitnya Oh ya ternyata beliau ditahan gara-gara kasus Oh ya Hai yang masalah membela warga Bojong Koning ya dengan PT Sentul Oh ya Hai kalau tidak salah Oh ya Pak Dudun sama Pak Tumila R ini satu letting kalau nggak salah ini lulusan Aka berlaku 988 Hai jalan satu ya satu angkatan Hai satu angkatan Hai kita doakan kawannya semoga Brikjen Tini Junior Junior Tumila R ya diberikan kesembuhan dan ketambahan Hai ya juga perlu saudaraku ketahui memang betul apa di dalam kehidupan tentara Hai setiap prajurit yang akan melaksanakan kegiatan harus ada surat perintah Hai ya memang seperti itu aturan Hai dan beberapa waktu lalu Hai Pak Junior Tumila R kan langsung papiral videonya itu ya sampai menyebut Brikjen Tini Rio kak ya terkait masalah Hai Bojong Koning yang ditapa disorobot kaitu dengan PT Sentul City Hai ini fenomena kawan Hai namun apapun itu Oh ya sudah melekat di pikiran rakyat Indonesia Hai boha Brikjen Tini Junior Tumila R Oh ya Hai sangat dirasakan secara batin sangat senang oleh rakyat Indonesia atas munculnya berjain Hai Tini Junior Tumila R untuk memberikan spirit atau semangat kepada rakyat yang ada masalah ya terkait masalah pertanah eh tanah ini karena rakyat butuh sosok yang seperti itu Hai masa iya di negeri yang sudah merdeka ini Hai ya kan Hai masih banyak tidak sedikit ya rakyat tidak punya tanah bahkan digusur tanahnya Hai dan ada sekelompok orang yang mengasai begitu banyak tanah ya inilah tidak tidak adil namanya ini ya tidak adil Hai ihan tidak adil Oh ya semoga ada jalan keluarnya kawannya kita doakan ya kita doakan semuanya Hai eh agar semuanya diberikan keselamatan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'esha Ayo kita doakan semuanya Hai silakan bagi saudara aku yang ingin memberikan pesan di Hai kolom komentar ini silakan Cuma saya berpesan agar hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkannya maupun meremehkan Hai demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati Terima kasih